Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat pagi dan Selamat bertemu kembali di channel ini Tentu puji lebih syukur ya Kita penjadikan oleh Allah SWT Dan selamat bersama Kita lupa kita lembah curahkan Kepala Junjun Alam Nabi Muhammad SAW Dalam beberapa video yang kita buat Dalam bulan Ramadan ini Memang sementara Purusan kontennya kopi Agak dikurangi Kenapa? Karena memang agak sulit Ngopi siang-siang Eh tidak boleh Bulan Ramadan ya Di malam hari tentu lebih diperbanyak Untuk bagaimana berkumpul dengan keluarga Dan mungkin tidak bisa nongkrong begitu ya Di cafe kopi Sehingga di dalam beberapa postingan Di channel Youtube ini Lebih banyak berbicara tentang Sisi religiusitas Salah satunya atau salah duanya Adalah banyak merekam yang namanya Kultum Kuliah 7 menit Pada subuh Yang dilakukan di komplek Masjid ya Di masjid di komplek perumahan Dan itu yang menjadi beberapa konten Yang kita sajikan Dan sekarang juga Kita akan menyajikan konten Tentang Ceramah atau kuliah subuh Tentang detik-detik Atau hari-hari terakhir di bulan Ramadan Dan tentunya ini juga Merupakan salah satu Postingan yang insya Allah Mendapat keberkahan di bulan Ramadan ini Dan mengingatkan kita kembali Bahwa bulan Ramadan adalah bulan tarbiah Bulan latihan Dan insya Allah diimplementasikan selanjutnya Pada 11 bulan yang akan datang Dan insya Allah Kita akan berjumpa kembali Di Ramadan Tahun depan Amin ya Allah Maka untuk selanjutnya Tapi jangan lupa Like, subscribe, and share Channel Youtube ini Nanti kita copy-copy lagi Sekarang kita tentu Mendengarkan ceramah Singkat-singkat ya Dalam bentuk Apa namanya Kuliah 7 menit Atau kultum Ba'udah subuh Terima kasih Selamat menikmati Selamat menjalani Akhir-akhir Hari-hari terakhir di bulan Saum Bilai Taufiq Al-Hidayah Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Wa ashahadu anna muhammadan aaduhu wa rasuluhu Allahumma salli wa sallim ala sayyidina muhammadin Wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu bi ihsanin ila yawnin deen Ama ba'd Wa la ta'ala fi al-qur'anin kareem A'udhu billahi min sami'il alihi min ash-shayqani rajeem Bismillahirrahmanirrahim Ya ayuhadu anna muhammadun kutiba alaikum usiyaham Kama kutiba ala lathina min kabalikum na'alakum tadpakum Wa qala rasulullah sallallahu alaihi wa sallam Man soma ramadana imanan wa kisaban Gufir lahumaa taqadda ma min babi Man soma ramadana imanan wa kisaban Gufir lahumaa taqadda ma min babi Alhamdulillah Kita bersyukur kepada Allah s.w.t Atas limpahan nikmat dan karunia yang telah diberikan kepada kita semuanya Nikmat iman wa islam Nikmat hidayah Alhamdulillah kita pun akan hingga hari 7 Bulan ramadhan tahun 1445 Moga setiap nikmat yang kita dapatkan Yang kita rasakan sampai dengan hari ini Dapat kita istiqomahkan Dapat kita lanjutkan Dalam langkah beribadah Pada Allah s.w.t Selepas kita keluar dari bulan Ramadhan Amin Cinta beribadah Berkhusus cinta Alhamdulillah Yaitu Nabi Muhammad s.w.t Bismillahirrahmanirrahim Jangan sampai kita lalai Jangan sampai tolena dengan kesibukan-kesibukan Aktifitas-aktifitas dunia ini Yang mana itu akan merugikan kita semuanya Karena tidak bisa ada yang menjamin Tidak ada yang menjamin kita akan bertemu dengan Ramadhan tahun depan Maka maksimalkan 3 hari lagi Dua hari lagi mungkin Untuk bertemu dengan bulan Ramadhan Berbanyak istifah di sana Kemudian berbanyak doa Karena ini adalah bulan Ramadhan Yang harus kita maksimalkan Agar kita mendapatkan Laymat Allah kudat Amin Masih ada peluang Untuk kita mendapatkan laymat Allah kudat Bahkan Kalau kita perhatikan Bagaimana Rasulullah s.w.t Ketika masuk 10 hari bulan Ramadhan Buat 10 hari terakhir bulan Ramadhan Itu bukan Malah Makin rendang Ibadahnya Malah makin diperketat Masuk bulan Masuk 10 hari terakhir Rasulullah s.w.t Itu Menguatkan Menguatkan fisiknya Menguatkan ruhiyahnya Untuk bertemu Di malam lain Bahkan Meninggalkan istri-istrinya Untuk Bermudanya kepada Allah Untuk beriktikaf Untuk Memohon pada Allah s.w.t Kalau kita Memohon Bercinta kepada Nabi kita Maka Yuk kita sama-sama Ketika kita Salat Nikmati salatnya Ketika kita Salatnya Nikmati salatnya Ketika kita Bersetak Maka Nikmati bahwa Itu adalah Amal sholai terbaik Kita Gak jangan sampai Sia-siakan Bahkan Rasulullah s.w.t Kalau Salat itu Memangginkan Bacaannya Saki menikmati Bahwa Salat itu adalah Sarana istirahat Rasulullah s.w.t Suatu ketika Pernah Memohon kepada Meminta kepada Bilal Bilal bin Raba Ya Bilal Arih Nabi Salah Wahai Bilal Istirahatkan Aku dengan Salat Rasulullah s.w.t Meminta kepada Bilal Agar Jasatnya Ruhianya Itu diistirahatkan Dengan Dengan salat Artinya Bapak-bapak Saya Saya ingin bertanya Duri Kepada Bapak-bapak Ibu-ibu Kalau Kita lagi Bekerja Terus Waktu istirahatnya Datang Kira-kira Waktu istirahatnya Pengen lama Atau pengen sebentar Bapak-bapak Ibu Lama Rasulullah s.w.t Mau menyampaikan Bapak-bapak Wahai Bilal Istirahatkan Aku dengan Salat Artinya Rasulullah s.w.t Itu Memandang Bahwa Salat itu Adalah Sarana istirahat Saya Dari Aktivitas Dabunia Jadi Jadi Makanya Rasulullah s.w.t Ketika Salat itu Panjang Bacaannya Kemudian Tartil Kemudian Berdirinya Juga Tumanina Tidak Seperti yang Viral S.w.t Salat Salat 7 menit Masya Allah 23 Rukaan Itu Sayang Disayangkan 7 menit 23 Rukaan Api kampus Banyak Nyubian Datang Ke satu Masjid Kemudian Ada yang Salat Terawih Seperti itu Bahkan Lebih Lebih Lambat Dari itu Lebih Lambat Dari itu Tegi apa Ngalih Masjid Saya Nyari Masjid yang Lain Itu Apa Salatnya Bacaannya Saya tidak Menikmati Bahkan Saya tidak Bisa Mendapatkan Hikmah Disitu Apa yang Saya dapat Makanya Kalau kita Cinta kepada Rasulullah s.w.t Semakin akhir Di bulan Ramadan Maka Semakin Nikmati Ibaratnya Semakin Panjang Bermudanjatnya Kepada Allah s.w.t Iqhatul Iman Rahimah Kumbos Tadi Di Awal Di Akal pertama Dibacakan Surah Al-Fajr Ini Kultub Sampai jam Berapa ya Sampai jam 6 jam Abima Sekarang Dewi Bapak 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 Sedikit saja Yang akan Sampaikan Hikmah Mengenai Hubungannya Antara Fajr Dengan kita Dengan cita-cita Kita Menuju surganya Allah s.w.t Di dalam surah Al-Fajr Ayat pertama Bismillahirrahmanirrahim 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 Sampai Maka Maka ada Hal yang penting Yang harus Perhatikan Dari Hal tersebut Yaitu Waktu Fajr Dalam Al-Fajr Perhatikan Ayat Terakhir Atau Rangkaian Ayat Terakhir Dalam Al-Fajr Sebelumnya ada Ya Ayat Walnafsul Mutoma Inna Wahai Jiwa-jiwa Yang Maksud Masya Allah Allah memampil kita Yang beriman Yang Mempunyai Keimanan Yang Mujam Dalam Dada Kita Kepada Allah Dan Rasul Kembalilah Kepadaku Dengan Penuh Keridoan Dan Aku Maka Masuklah Kepada Kedalam Surga Wahai Mambamu Masuklah Masuklah Kemana Kesurga Kesurga Yang Terakhir Karena Engkau Sudah Menyerahkan Sendiranya Kembali Kembali Kalau Dalam Kajian Tafsir Ini ada Namanya Munasabah 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 Itu Keterkaitan Antara Ayat Dengan Ayat Ayat Dengan Hadith Ayat Dengan Orang Para Ulama Disini Antara Ayat Satu Dengan Ayat Yang Terakhir Atau Ayat Yang Lainnya Itu Ada Keterkaitan Hikmah Hikmah Adalah Bahwa Waktu Fajar Adalah Waktu Dimana Kita Berperluang Untuk Disampaikannya Kedalam Surganya Allah Subhanallah Jadi Orang-orang Yang Menghidupkan Waktu Fajar Itu Ada Peluang Masuk Kedalam Surganya Makanya Alhamdulillah Di Masjid Ini Sangat Makmur Jemaahnya Banyak Bahkan Tadi Malam Sayyid Iqtas Disini Banyak Sekali Yang Iqtas Di Malam 27 Semoga Ini Adalah Ikhtiar Kita Duduknya Kita Disini Langkah Kita Dari Rumah Menuju Tempat Ini Menjadi Langkah Yang Menjadi Saksi Kita Di Adapan Allah Sehingga Kita Dimasukkan Kedalam Surganya Allah Amin Allah Dan Ini Dikuarkan Dalam Hadith Rasulullah S.W. Man Salatal Barun Dain Kata Rasul Barang Siapa Yang Mengamalkan Menjaga Dua Salat Ini Disebut Salat Bardayin Apa itu Salat Bardayin Al-Bardayin Itu Salat Asal Dan Salat Terus Mal Salat Bardayin Dakhal Jannah Barang Siapa Yang Menjaga Dua Salat Ini Salat Asal Dan Salat Subuh Maka Dakhal Jannah Allah Allah Akan Nasukkan Kedalam Surjanya Allah S.W. Masya'Allah Nah Inilah Kenikmatan Kita Hadir Di Majelis Subuh Hadir Di Waktu Fajar Maka Yuk Mari Sama-sama Bulan Ramadhan Ini Menjadi Bulan Terbiah Bagi Kita Semuanya Bulan Latihan Bulan Mendidik Kita Dan Keluarga Kita Karena Di Bulan Ramadhan Ini Bukan Hanya Bulan Ibadah Munfalim Tapi Ternyata Bulan Ramadhan Adalah Bulan Dimana Kita Diberikan Kenikmatan Untuk Beribadah Secara Jemal Secara Bersama-sama Pokoknya Kan Dalam Ayatnya Telah Ditutupkan Bagi Kalian Artinya Semuanya Orang-orang Yang Beriman Maka Mari Sama-sama Hadirnya Bulan Ramadhan Menjadi Pendidikan Bagi Kita Semuanya Untuk Menghidupkan Waktu Fajar Untuk Memaksimalkan Waktu Fajar Dalam Rangka Ibadah Di Waktu Fajar Di Awal Hari Agar Kita Dapatkan Rasul Dan Kita Berjamaah Masuk Ke Dalam Surya 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 Bahkan Orang-orang Yang Menghidupkan Waktu Fajar Dan Menghidupkan Amal Masuri Waktu Pagi Hari Itu Ada Satu Penikmatan Yang Tersendiri Orang-orang Yang Mendapatkan Keberkahan Adalah Orang-orang Yang Senantiasa Menghidupkan Waktu Fajar Karena Orang-orang Tersebut Akan Selalu Didoakan Oleh Nabi Muhammad S.W. Bahkan Nabi Muhammad S.W. Itu Dalam Hadis Yang Sahih Menyampaikan Mendoakan Setiap Pagi Keberkahan Setiap Pagi Untuk Demati Allah Mabarik Di Umat Di Kuria Kata Rasul Sagi Cintanya Rasul Pada Ya Allah Berkahilah Umatku Pada Pagi Harinya Tidak Di Siang Hari Tapi Pagi Hari Dimulai Pagi Kita Diberikan Keluang Untuk Diberikan Keberkahan Semoga Duduknya Kita Di Tempat Ini Kemudian Kita Melaksanakan Ibadah Dan Amal Di Awal Pagi Di Awal Hari Menjadi Wasilah Kita Semuanya Dan Kita Terpeluang Masuk Kedalam Keluang Amin Itu Mungkin Yang Bisa Disampaikan Semoga Bulan Ramadan Ini Menjadi Bulan Ramadan Yang Terbaik Baik Kita Semuanya Dibahagiakannya Kita Bertemu Dengan Hari Fitri Dan Atas Kalian Dan Perhatian Kita Akhir Dengan Baca Istighfar Dan Doa Di Partai Majlis Astagfirullah Al-Azim Astagfirullah Al-Azim Astagfirullah Waalaikumsalam Warahmatullahi